Assalamualaikum Assalamualaikum hari ini belajar tentang komposisi fotografi yang kita pelajari ada 10 komposisi fotografi yang pertama ada role of third kedua ada simetris, ketiga leading line keempat fill the frame kelima ada frame width frame keenam ada living space terus ada pattern terus ada scope reflection sama golden spiral yang pertama ada rule of third rule of third itu terbagi 3 ada titik, garis, sama per tiga ini kalau pakai grid ada 9 kotak 1,2,3,4,5,6,7,8,9 nah kalau untuk titik titiknya itu disini, disini, disini sama disini, ada 4 titik nah objeknya itu harus ada di salah satu keempat titik ini contohnya tunggu kakak ambil dulu oke, nih emang agak kecil sih ya cuman di bagian ini kita taruh objeknya disini oke, yang kedua ada garis, garisnya itu yang ini, yang ini, yang ini, sama yang ini objeknya adalah diantara keempat garis ini salah satu ya bukan empat-empatnya oke, contohnya adalah oke, ini lihat nama modelnya hadit nih, kakak foto di sekitaran dari garis ini, oke itu namanya udah ambil foto roll of third dari garis tiga, dari roll of third ada per tiga jadi di gripnya nanti dua kotak bawah atau dua kotak samping kanan, itu nanti objeknya, nah satu kotak yang sebelah kiri dan atasnya itu nanti kosong, contohnya itu seperti ini emang kelihatan enggak tahu jadi kakak pakai dua kotak yang bawah satu kotak atasnya kosong udah, terus, atau kakak mau pakai hanya satu kotak aja satu kotaknya itu kakak isi dengan objek dua kotaknya luas terus, atau yang ininya ya yang untuk yang ini kami mengucapkan gitu ya oke, seperti ini jadi dua kotak yang ini dipakai nah yang ini ruang kosongnya begitu pun nanti sebaliknya hanya dipakai sebelah sini, di sini kosong oke, sekarang yang kedua ada simetris simetris gambarnya harus di tengah frame tengah frame, contohnya hmm, orang ini lagi ya jadi, ke kanan dan ke kiri porsinya sama atau bisa jadi atas bawah atau keduanya boleh itu enggak masalah yang ketiga ada leading line leading line itu kita buat gambar seolah-olah membuat garis contohnya sama aja oke satu buat garis perspektif dia, apa namanya garisnya garisnya jadi diagonal kiri sana lagi kiri ini nih contohnya jadi dia buat semakin miring atau yang satu lagi kalau misalnya kita mau benda nih tangga itu leading line yang keempat ada living space boleh lah ya living space itu objek yang meninggalkan banyak ruang kosong jadi kalau kita moto satu objek dia tuh kayak jomblo loh dia sendirian gitu di sekitarnya tuh kosong oke, contohnya ini ini contohnya ipin sendirian sekitarnya tuh enggak ada tapi bukan berarti dia harus orang terus sendirian ya enggak pokoknya dia lebih kebanyakan ruang kosongnya daripada isi objeknya oke, yang kelima ada fill the frame fill the frame itu kita buat dia malah enggak ada ruang kosong sama sekali kalau tadi kan banyak ruang kosong nah kalau yang ini enggak ada ruang kosong sama sekali contohnya contohnya nih sepatu jadi sebenarnya jadi dia harus full gitu enggak ada ruang kosongnya itu fill the frame sedangkan yang keenam ada frame with frame oke frame with frame itu ada objek di dalam sebuah frame bukan berarti bingkai ya bukan berarti bingkai frame ya tapi contoh frame nya itu ada di kita buat sendiri bisa pakai tangan pakai bingkai kacamata atau bingkai jendela pintu terserah pokoknya dia berbentuk frame contohnya dia udah standby loh contohnya kayak gini eh enggak kelihatan jadi boleh pakai boleh pakai itu misalnya sarang-sarang gawang terus ranting-ranting pohon pokoknya objeknya di belakang itu ketujuh ada reflection sesuai dengan namanya reflection itu pantulan jadi kita foto objek beserta pantulannya oke bisa kaca bisa air apapun itu kecuali bayangan ya bayangan enggak boleh dipakai karena kenapa kenapa Pin? karena bukan pantulan karena bukan pantulan oke ya jadi kan bayangnya itu cuma siluet gitu aja hitam gitu jadi itu enggak boleh contoh fotonya oke ini contoh fotonya ada reflection nya dan ada objeknya itu wajib ya enggak boleh hanya reflection nya aja oke terus yang ke delapan oke hahaha sampai lupa pattern pattern itu kita foto objek yang bentuknya sama lebih jumlahnya dari lebih satu dua tiga gitu pokoknya ya model bentukannya itu mirip bulet-bulet semua peta-peta semua garis-garis semua contohnya ya bulet-bulet-bulet gitu bisa peta-peta-peta atau daun 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 bisa juga daun kan bentuknya sama itu bisa jadiin pattern atau kepala-kepala orang bisa satu-satuin bisa jadi pattern banyak hal oke terus yang ke sembilan ada S-curve S-curve itu sesuatu bentuk objek yang menyerupai huruf S contohnya jalan raya kan ada yang lika-liku tuh nah itu dia kayak bentuk huruf S kita foto itu udah bisa jadi S-curve yang pasti dia nggak boleh huruf S ya huruf bener-bener huruf S kita tulis atau kita ambil gitu foto nggak boleh jadi dia harus alami oke terus itu bisa terjadi misalnya kayak tali-tali yang nggak disengajain atau ukiran-ukiran itu bisa terus yang terakhir ada golden spiral yang 10 kalau golden spiral kelihatan oke kan ini ada sembilan kotak ya kan nah dia golden spiral objeknya hanya di kotak-kotak kecil ini aja jadi dia kayak keong kan disini bulet kalau rumusnya tuh bulet-bulet terus langsung kayak gini itu biasanya atau sebelah sini bulet-bulet langsung gini itu kenapa objeknya hanya di salah satu kotak-kotak kecil contohnya Seperti ini Jadi dia kakak pake Hanya di bagian ini aja Oke Semuanya tadi udah Udah ada rule of touch, matrix Living space, leading lines, pattern Pokoknya sampe 10 kan Semua contoh juga udah ada Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Thank you Udah dijawab